...negara penyerang bertopeng menembaki kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Rabu Siang waktu setempat. 12 orang tewas seketika akibat serangan tersebut. 12 orang tewas ketika penyerang bertopeng menembaki kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Rabu Siang. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Peristiwa ini merupakan serangan teror terburuk Prancis dalam 20 tahun terakhir. Presiden Prancis, François Oulong, langsung menggelar rapat kabinet darurat di lokasi kejadian. Di antara korban penembakan penyerang bersenjata tersebut adalah editor majalah, kartunis majalah, dan dua orang polisi yang menjaga kantor majalah Charlie Hebdo. Majalah satir Charlie Hebdo merupakan majalah kontroversial. Sejumlah pihak sempat mengecam majalah ini terkait pemuatan karikatur Nabi Muhammad dan sejumlah pemimpin agama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.